103.8 Bravo Radio Fungsi dari Mandiri Institute Oke, makasih Mas Jadi, Mandiri Institute itu Didirikan oleh Bank Mandiri Jadi, kita di Bank Mandiri merasa bahwa Sebagai bank terbesar, kita Ingin menyumbangkan Sesuatu yang lebih kepada Negara ini. Oleh karena itu, kita Membuat yang namanya Mandiri Institute Dimana, kami ini Di Mandiri Institute, seperti tadi Dibilang, kita memberikan policy recommendation Kepada external Stakeholdernya Bank Mandiri Jadi, sebenarnya di Bank Mandiri itu sudah ada Pusat research-nya Yaitu Office of Chief Economist Dan Mandiri Institute itu sebenarnya salah satu department Dari Office of Chief Economist itu Nah, dua departemen yang lain itu Khusus untuk internal bisnis Mandiri Yang dua departemen itu apa saja? Makro dan finance Dan industri dan regional Dan yang ketiga ini adalah Mandiri Institute Atau kalau yang di internal, kita dibilangnya Strategic Research Jadi, yang dua itu untuk internal Bank Mandiri Sedangkan yang Mandiri Institute ini untuk external stakeholders Jadi, kami memberikan policy recommendation kepada pemerintah dan stakeholders yang lainnya Jadi, selama ini kita sudah ada tiga riset utama yang kami lakukan Yang pertama adalah mengenai financial inclusion Yang kedua, financial deepening Yang ketiga, entrepreneur Jadi, tiga-tiganya itu Karena kami dari bank ya, pasti ada berhubungan dengan financial Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga melakukan research di bidang yang lain Contohnya, saat ini kami juga melakukan research mengenai manufacturing di Indonesia Yaitu dengan elektronik dan kami Policy recommendation itu nanti kami serahkan kepada mungkin kemenpo, perekonomian Tadi dikatakan bahwa yang lain untuk internal dan Mandiri Institute melakukan research Untuk external, salah satunya pemerintah Pemerintah mungkin bisa dijabarkan siapa saja yang bisa mendapatkan research Contohnya adalah misalnya, sebetulnya untuk financial deepening Jadi, hasil dari research kami itu juga kami serahkan kepada Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan Kalau yang financial inclusion, waktu itu juga dengan TNP 2K Sedangkan kalau yang untuk entrepreneur, karena ini UKM ya Kita juga kerjasama dengan Kementerian UKM Dan tentunya, sebagai think tank dari pemerintah Ini diharapkan tetap independen Bagaimana menjaga independensi dan juga hasil dari hasil research yang dijalankan? Jadi, karena kita basicnya research, jadi memang kita Segala sesuatu itu kita analisa secara ilmiah Jadi, kalau misalnya rekomendasi kita memang mungkin misalnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kita akan memberikan rekomendasinya Mungkin juga tidak langsung bilang, pemerintah kamu salah gitu, tidak gitu ya Tapi kita juga tetap harus diplomatik sedikit kan ya Jadi, kita akan memberikan bahwa sebaiknya adalah langkah-langkahnya seperti ini, ini, ini Karena makin ke sini sebenarnya kebijakan itu yang baik adalah research base Jadi, tidak asal misalnya kita mengambil kebijakan Kayak dapat wangsit dari mimpi semalam gitu, tiba-tiba naikin ini, naikin itu Nah, kita kan harus lihat dulu Kalau kita mengambil kebijakan seperti ini, dampaknya seperti apa, positifnya apa, negatifnya apa Kalau dampak negatifnya, gimana cara mengurangi dampak negatif Nah, itu yang kita lakukan dalam research kita Jadi, kita lihat cost benefit-nya dari suatu kebijakan Terus, misalnya, apa sih sebenarnya kebijakan apa yang paling bagus gitu Jadi, dan biasanya kita benchmark dengan negara-negara lain Kita belajar dari pengalaman negara Jadi, tidak perlu kita yang melakukan kesalahan Kita lihat saja kesalahan dari negara lain, sudah membuat apa Nah, kita belajar dari situ Jadi, external stakeholders ini bisa meminta kemandiri institut untuk dibantu Untuk dibuatkan R&D, maksud saya research Untuk menghasilkan arahan-arahan kira-kira kebijakan apa yang nantinya akan diambil Ya, betul sekali Saya dengar juga bermitra dengan Saya juga batu Ngarin nih, kayaknya Sama Nggak, nggak, nggak Mbak Uti, saya dengar mandiri institut juga bermitra dengan beragam universitas Lembaga nirlabah, organisasi internasional, dan juga tokoh-tokoh bisnis Mungkin bisa dijelaskan sejauh apa kemitraan yang terjalin selama ini Oke, kan seperti tadi, kita baru ya, baru 2014 ya Dan resource kita juga belum banyak secara SDM-nya Jadi, untuk kita melakukan research yang bermutu, kita kan perlu SDM yang bagus kan ya Betul Dan kalau misalnya kita harus hire SDM itu, bank mandiri pasti nggak efisien juga gitu kan Jadi, makanya kita melakukan kerjasama dengan ahli-ahlinya, expertnya Oke Misalnya, kalau untuk entrepreneur, waktu itu kita kerjasama dengan Universitas Parahiangan Karena mereka adalah salah satu yang melakukan JEM JEM itu Global Entrepreneurship Monitor Jadi, mereka tahu apa yang mereka kerjakan Seperti kalau untuk financial deepening, kita kerjasama dengan Oliver Wyman Oke Jadi, kita memang financial inclusion, kita kerjasama dengan IFC, World Bank Sekarang juga kita kerjasama dengan salah satu lembaga survei di Jogja gitu Jadi, kita memang bekerjasama dengan expert di bidang masing-masing gitu Jadi, itu lebih untuk mengefisienkan resource kita aja Baik, Mauti, sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Bravo listeners, jangan kemana-mana The Captain Special Woman on Top akan kembali sesaat lagi Terima kasih